Mungkin sekali lagi, dari ketemukan CCTV yang sekarang dikalibrasi atau dicocokkan lagi itu, waktunya terutama akan ditemukan jejak-jejak digital tadi. Jadi bukti-bukti itu akan mendukung bukti-bukti sebelumnya. Sekali lagi ada dugaan, ada tuduhan, ada pernyataan, bahaya itu kejadiannya sejak Magelang, yang itu harus dibuktikan kan pernyataan dugaan itu. Nah sekarang CCTV yang di luar PKP itu diketemukan, sehingga dicocokkan waktunya. Kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Yang datang Pak Hendara dari Mabes memberitahukan koronologi, saya tanyakan, gak usah selesunit Pak, itu kan ada CCTV. Jadi datang pendamping Pak, mengutarakan bahwa CCTV di rumah di Inas itu tidak lengkap. Itu yang saya pertanyakan. Ternyata sekarang, ya, entah dari mana ketemu lagi. Jadi ini suatu kejadian. Ya mungkin, jadi apakah itu kejadian jajak-jajak siapa di situ kan? Ini akan dibuktikan siapa pelaku pembunuh sampai ini kan kita mendengar pernyataan sebelumnya tembak-menembak antara E sama J itu kan? Tapi karena dugaan tadi ada tinduhan bahwa ini ada kejadian lain, ada pelaku lain, nah sekarang dibuka oleh tim ini. Kalau memang itu ada kejadian lain, ada pelaku lain, ya kita buka CCTV itu kan? Setelah lewat 7 jam, yaitu jam 17, maka orang tuanya atau keluarganya yang sedang berada di sana, di Sumatera Utara, mencoba menelpon, tidak bisa, di WhatsApp ternyata sudah terblokir. Dengan terblokirnya dan nomor-nomor mereka, baik kepada ayah, ibunya, termasuk kakak adiknya, termasuk ke WhatsApp grup, maka mereka mulai gelisah. Memang ke pihak penyidik akan membuat rangka-rangkan kejadian, seolah-olah bahwa kejadian ini, dijak-jajaknya ketahuan itu awal-awal. Nah nanti kalau sudah pernah rekonstruksi, baru rekonstruksi. Di sini ada, ini yang saya lingkarin ini, dengan tangan ini, dia membiru seperti bekas pukulan. Ini ada robekan sampai dijahit. Ini di arah samping, di bawah tangan ini. Ada robekan ya, diduga benda kajam. Iya, iya, kelihatan, kelihatan jelas. Waduh, iya. Ini di kaki. Nah, kemudian, ini di belakang telinya, kurang lebih satu jengkel, robek. Kurang lebih begitulah. Jadi artinya, ada lagi nanti yang belum saya print, masih di foto-foto, masih di handphone saya sama di komputer, itu tangannya itu sudah tidak berfungsi ke jari-jari. Hancur. Nah, pertanyaannya, hancurnya tangan jari sama di sini, sebelah macam itu, sampai ke kaki itu, setelah ditembak, atau sebelum ditembak? Yang pertama kan, kalau kita lihat kejadian Jumat, baru diumumkan Senen, menimbulkan perhatian. Kemudian yang kedua, luka-luka, entah sayatan, entah jeratan, apapun bentuknya. Ya, semua itu dibuktikan secara hukum. Menjadi kejadian-kejadian itu. Kenapa Jumat diumumkan Senen? Kenapa? Misalkan tuduhan ada luka, baik jeratan, maupun sayatan, kemudian, bla-bla-bla lain, gak tuh kan banyak. Ya, harus dibuktikan dengan ini ya, Pak. Semua kejadian-kejadian ini, dengan proses penyidikan yang tepat dan benar secara hukum, yang telah parameternya ada alat bukti. Tetapi kemudian berlanjut dengan pemblokiran dan peretasan semua handphone keluarga. Ayah-ibunya handphonenya tidak bisa dipakai, kakak-adiknya semua handphonenya tidak dipakai, kurang lebih satu minggu. Jadi, artinya ini ada dugaan pembunuhan terencana, sehingga bagaimana caranya handphone itu bisa dikuasai passwordnya. Berarti sebelum dia, apa namanya, dibunuh, ada dulu ini dugaan pemaksaan untuk membuka password handphone. Polisi ini dugaan pembunuhan tersebut. tidak akan runtuh apabila pembunuhnya itu berasal dari dalam polisi sendiri. Malah, polisi itu akan mendapatkan kepercayaan kalau mau membuka tabir ini dengan seterang-terangnya. Begitu ketemu peluk-pelukan, tangis-tangisan, sepengdengnya dicium, ada apa ini? Dari situ saya sudah bisa menyimpulkan bahwa, minimal Pak Fadil ini tahu, sudah tahu itu. sehingga ada rasa iba. Aduh, kenapa ini teman saya kok begitu ya? Terbaru, tim khusus temukan rekaman kamera CCTV dalam rumah Ferdi Sambo terkait kematian Brigadier J. Tim khusus Barit Campo Alri telah mendapatkan rekaman kamera CCTV dari sepanjang jalan sekitar tempat kejadian perkara atau TKP baku tembak yang menewaskan Brigadier J yakni di kediaman Ferdi Sambo. Ternyata bukan hanya rekaman kamera CCTV di sekitar rumah Ferdi Sambo, tim khusus juga menemukan rekaman kamera CCTV yang ada di dalam rumah ex-Kadif Propam yang menjadi TKP baku tembak Brigadier J itu. Ada tapi saat ini CCTV masih dilaporkan, kata Adif Humas, Polri Irjen Pol Dediprastio kepada wartawan di Jakarta pada Kamis 21 Juli. Sementara CCTV dari luar rumah Ferdi Sambo didapat dari sepanjang jalan dekat TKP lokasi di sepanjang jalan sekitar TKP begitu kata Kadif Humas. Dedy juga memastikan bukti rekaman CCTV tersebut sedang diperiksa di Laboratorium Forensik atau Lab4 guna mengetahui konstruksi kejadian sebenarnya dalam insiden yang menewaskan Brigadier Novri Ancah, Joshua Huta Barat atau Brigadier J pada Jumat 8 Juli. Sebelumnya pada Rabu 20 Juli, Polri mengumumkan telah menemukan barang bukti rekaman CCTV di sekitar TKP dalam penyelidikan awal rekaman CCTV itu di lokasi kejadian sempat dinyatakan tidak ditemukan dengan alasan rusak dan mati. Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menyebut beberapa bukti baru berupa rekaman CCTV itu sedang diproses di Lab4 untuk dilihat rekaman gambar yang tersimpan di dalamnya. Rekaman CCTV yang diperoleh dari beberapa sumber itu merlukan sinkronisasi dan kalibrasi waktu untuk melihat konstruksi peristiwa yang terkam di dalamnya. Kadang-kadang ada tiga CCTV di sana di satu titik yang sama tapi waktunya bisa beda-beda. Nah, tentunya ini harus menjadi proses yang dijamin legalitasnya jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik tapi berdasarkan data dan metadata daripada CCTV itu sendiri. Jelas Andi. Sementara itu, tim kuasa hukum keluarga Brigadir Jaye mengatakan saat acara gelar perkara pihaknya tidak diberitahukan soal temuan bukti CCTV itu. Pihak keluarga Brigadir Jaye optimis kasus dugaan pembunuhan berencana itu dapat semakin terang dengan kemajuan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Kalau sudah ditemukan kami sebut puji Tuhan tapi biasanya dan kalau sudah ditemukan akan diperlihatkan kepada kami dan nanti ditanyakan. Kata koordinator tim kuasa hukum keluarga Brigadir Jaye Komarudin Simanjuntak. Diubungi secara terpisah anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Pungki Indarti menekankan penyelidikan kasus tersebut dilakukan dengan dukungan Scientific Crime Investigation sehingga hasilnya akan valid. Kami berharap publik bersabar karena tim khusus sedang bekerja. Terima kasih telah menonton!